supaya tidak sholat berjamaah mana ada pemerintah berani pemerintah Malaysia, Perdana Menteri, Prime Minister tidak berani melarang orang sholat Jumat dan sholat Fardu lalu kenapa kenyataannya sekarang pemerintah melarang? mufti mengeluarkan fatwa mufti wilayah persekutuan mufti selangor mufti perak mufti seluruh mufti komisi fatwa majlis ulama Indonesia mufti al-azhar kenapa mufti berani? dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW mereka ambil dari sunnah meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa wabah penyakit adalah sunnah Rasulullah SAW saya ulang sekali lagi meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa tersebarnya wabah penyakit paun pes adalah sunnah Rasulullah SAW terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!